Welcome to back my channel Unboxed Mystery pada video kali ini disini saya akan unboxing mau tahu unboxing apa tonton video ini sampai selesai di depan saya ini sudah siap ya sebuah paket nanti angkat agak berat ini dikirim dari kurirsi cepat Express Oke ini ya saya order sebuah aki seperti inilah penampakan wadahnya sudah agak penyok ya ini penyok di perjalanannya mungkin dan packingnya cuma pakai kardus tipis dan plastik tanpa pakai bubble wrap dan ini dengan aki merek Daytona Super Charger buka dulu boxnya ini ada sebuah petunjuk pengisian elektrolit agi dapat sebuah baut baut dan scrub ya dan ini juga tersedia cairan elektrolit dan yang terakhir ini agi atau baterai yang akan dipasang di motor Yamaha Jupiter M8 kita akan bahas satu persatu ya ini dapat baut dua buah dan mur dua buah yang nantinya dipasang di bagian sini lubangnya dan ini buku petunjuknya nanti kalau tidak tahu cara memasangnya bisa sambil membaca ini ya dan ini ada kartu garansinya juga tiga buah ini kita sambil membaca bersama-sama agar tidak salah dalam langkah memasangnya langkah-langkah pengisian elektrolit yang pertama siapkan lagi dulu letakkan lagi pada tempat yang datar dan datar ini lepaskan segel lubang pengisian elektrolit lepaskan segel lubang pengisian elektrolit ini ya segelnya dilepas dulu oke nanti kita akan lepas terpenting membaca petunjuknya terlebih dahulu kedua siapkan botol elektrolit oke ini jadi langkah-langkahnya selanjutnya ya sudah saya baca ya sudah saya baca di dalam hati oke sekarang oke sekarang review ini aginya terlebih dahulu tampak dari depan seperti ini dengan ciri-ciri berwarna ada tulisan japanisi berbentuk halok dan tampak dari samping polos tampak dari atas ada segel dan ini tampak di belakang polos tampak dari belakang ada peringatan berbahaya dari kontak mata ya jangan sampai terkena mata jika terkena mata dibasuh dengan air mengalir dan jauhkan dari jangkauan anak-anak baterai ini tidak menggunakan perawatan oke sekarang kita selanjutnya ya selanjutnya kita pengisian agi oke langkah selanjutnya kita pengisian kairan elektrolit pertama kita buka plastiknya ini buku kemudian bagian segelnya kita lepaskan dulu dulu ya ini ada isolasinya lepaskan dulu terus bagian segernya lepaskan pelan-pelan kemudian tutupnya ini kita buka perlahan oke kalau sudah tutupnya terbuka seperti ini kita langsung dimasukkan ke lubang-lubang pada agi ke-6 ini ya jangan sampai miring Bismillahirrahmanirrahim kita tekan bisa pakai palu untuk menekannya kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai cairan elektrolitnya sampai habis Oke ini sudah masuk ya botolnya kita tunggu saja kita bisa lihat dah sudah bisa begini lihat dari sini Oke ini sepertinya tinggal sedikit hampir habis ya ini ya harus kelihatan ini tunggu Oke kalau sudah penuh cairan elektrolitnya kita bisa diambil botol cairannya secara perlahan Oke ini sudah full habis Oke kalau sudah kita letakkan dulu dan tadi ini penutup itu botol cairannya kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini mulai punya itu tanah merahkau oke yang menurut mau itu tangan ke tangan itu Sekarang gantian pakai yang electric starter Kalau ini bisa hidup berarti normal ya Oke hidup ini ya, jadi sukses Mantap Oke, sekarang hidup aku Oke video saya Sampai disini dulu Jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa Pencet tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih.